Intro Mewujudkan visi kota pendidikan, Pemkap Rijang Lebong tengah giat dalam upaya-upaya memajukan pendidikan di daerah. Salah satunya melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi guru di Rijang Lebong. Salah satunya saat ini, Pemkap Rijang Lebong tengah bekerja sama bersama Yayasan Ruang Guru sebagai penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi terbesar di Indonesia untuk pelaksanaan program Indonesia Teaching Fellowship. Indonesia Teaching Fellowship adalah program dari ruang guru yang memberikan pembinaan kepada para guru guna peningkatan kemampuan sekolah dan kemampuan guru di Kabupaten Rijang Lebong. Ada 183 orang guru di Rijang Lebong yang terpilih untuk mengikuti program ini. Nantinya para guru ini akan menerima pelatihan offline, akses penunjang proses belajar-mengajar berbasis teknologi dalam ruang belajar for teacher pada aplikasi ruang kerja selama setahun penuh. Pemkap juga akan disediakan dasbor khusus untuk bisa memonitor, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran para guru. Tentu ini satu hal yang membagikan bagi kita, kriterianya apa kita nggak tahu dari ITF itu, sehingga kita dipilih menjadi satu di antara sepuluh pembinaan yang ada di Indonesia untuk diberikan semacam pelatihan yang ini untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru-guru. Tadi kita mendengar bahwa ujuannya adalah guru untuk meningkatkan tangan kekuasaan yang membeda kubin, kemudian sosial dan keterampilan. Sebagai guru tentu biar mumpuni, baik itu ketika memberikan pelajaran maupun ketika penghasilkan. Ini saya katakan tadi, bahwa malah enggak yang namanya proses pengajar itu, dulu itu ada namanya teacher center, guru sebagai pusatnya, kemudian dicoba lagi dengan teknik yang namanya student center, kembali ke siswa. Ternyata dua-duanya mengalami perkembangan sekarang namanya communicative approach, pendekatan secara komunikatif, ini perlu diterapkan, karena siswa juga perlu berinteraksi dengan guru, guru pun tidak boleh harus kompanisasi selalu menjadi pusat. Kita itu Indonesia teaching philosophy, semacam biaya siswa yang diberikan oleh ruang guru kepada guru-guru kita untuk belajar selama satu tahun, untuk pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, mereka bisa membuat semacam model-model pembelajaran yang menarik. Ini kan paling tidak kenapa kita guru-guru akan berhasil semacam model-model pembelajaran online. Nanti ketika mereka punya kompetensi, mereka di samping untuk keterampilan mereka mengembangkan pembelajaran di kelas, hingga mereka punya pengalaman bagaimana mendesain pembelajaran online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.